Di Jakarta, Pemirsa Gereja Katedral juga menggelar Misa Paskah dengan pengamanan yang ketat. 150 personel pasukan gabungan TNI Polri berjaga di sekitar lingkungan gereja di antaranya Tim Densus 88, Kibom dan Primob. Misa digelar sebanyak tiga kali sejak minggu pagi yang dilakukan secara virtual atau daring pukul 11 siang yang merupakan Misa Pontifikal atau tatap muka langsung yang akan dipimpin oleh Puskup Ignatius Kardinal Soehario dan pukul 17 sore yang juga secara tatap muka. Meskipun juga digelar secara tatap muka namun umat yang diperbolehkan melakukan ibadah hanya 30 persen dari total kapasitas dimana di dalam gereja hanya 200 dan 109 umat di Plaza Maria.